PSSI membuat pemain yang sudah menjadi pilihan utama di Timnas Senior harus mundur lagi ke Timnas U23. Pembinaan usia muda yang dilakukan PSSI berjalan mundur, jika melihat situasi Timnas U23 Indonesia. Garuda Muda akan berpartisipasi di Piala Asia U23 yang dihelat di Qatar mulai tanggal 15 April mendatang. Turnamen tersebut digelar di luar kalender FIFA, sehingga menimbulkan masalah serius terkait pemanggilan pemain. Terdapat banyak kontra terkait kebijakan PSSI menghentikan Liga 1 demi turnamen ini, tetapi artikel ini akan membahas hal lain. PSSI dengan ambisi prestasi instan mencanangkan target lolos ke Olimpiade 2024. Guna mencapai target tersebut, Federasi Pimpinan Erik Thohir mengerahkan semua pemain terbaik di dalam dan luar negeri. Terdapat para pemain dengan jumlah caps melimpah di Timnas Senior, tetapi masih saja dipaksa tampil di Timnas U23. Witan Sulaiman menjadi pemain caps Timnas Senior terbanyak di Timnas U23, yaitu 41 caps. Berikutnya, terdapat Pratama Arhan dengan 40 caps dan Rizky Rido dengan 34 caps. Ada pula nama seperti Marcelino Ferdinand yang seharusnya memperjuangkan kontrak baru di KMS KDNZ, tetapi kini harus berkeringat demi ambisi sesaat PSSI. Situasi di atas sempat dikritik Arsene Wenger, sosok yang mengembangkan banyak pemain muda kala melatih Arsenal. Satu dekade silam, Wenger mendapati gelanda muda Jack Wilshere masih saja dipanggil Timnas U21 Inggris meski sudah menembus Timnas Senior. Mengapa Anda menciptakan sistem pembinaan usia muda? Itu bertujuan menyiapkan mereka, pemain, ke tim utama, ujar Wenger dikutip dari Daily Mail. Ketika pemain itu bermain di tim utama, pekerjaan sudah selesai sehingga Anda bisa mempromosikan pemain, muda, lain. Kecuali Anda bilang pemain harus pergi untuk ego dan kebanggaan nasional. Kalimat terakhir sangat relevan mengenai berbagai pernyataan PSSI tentang Timnas U23. Bermain untuk U21 akan menjadi langkah mundur bagi Jack Wilshere, ujar Wenger, demikian judul artikel Daily Mail. Persoalan di atas juga muncul pada era sekarang, seperti yang terjadi pada Pedri atau Lamine Yamal di Timnas Spanyol. Ganti Timnas Inggris dengan Indonesia dan Jack Wilshere dengan Pratama, Arhan DKK. PSSI Kentara tidak melihat kepentingan pemain dalam jangka panjang, dan Kentara tidak memiliki pool pemain yang luas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.